Intro Ngapain sih bang ngintip-ngintip di rumah orang? Mau niat jahat ya? Nah kan bener aja cekiders Si abang ini ternyata maling motor yang lagi melancarkan aksinya di daerah Cimahi, Tengah, Jawa Barat Bagi si maling, waktu dini hari paling cocok digunakan buat melancarkan aksinya Kondisi sepi dan sunyi membuat si maling dengan pede mengangkat motor curiannya Modus ini digunakan karena apabila dieksekusi di tempat, dijamin bakal ketahuan tuh sama pemiliknya Dengan mudah, motor curian berhasil digotong dan dibawa kabur oleh si maling Si maling dari awal sudah membuntuti korban yang tuh cekider Pas banget nih, si pemilik motor alias korban kemudian berhenti di salah satu minimarket di Jalan Matrip Kemelaten, Surabaya Tanpa canggung, si maling dengan pede langsung membawa itu motor Waduh, waduh, kok gampang banget ya cekiders Ternyata oh ternyata si maling merupakan teman dari korban cekiders Si maling diam-diam menduplikat kunci motor korban lalu mencari kesempatan untuk mencuri motornya Walah, ini mah namanya tetem cekiders Teman tapi maling Aduh Ya udahlah, karena udah ketangkep sama polisi Maka si maling mesti nginep nih di penjara dulu ya Sebut saja namanya Dono Pelaku curi mobil yang terekam beraksi di saman hudi pemalang Jawa Tengah Dono yang lagi jalan-jalan malam seketika gelap mata melihat mobil pikap yang terparkir Tanpa banyak bicara, si Dono kemudian langsung membuka paksa pintu mobil Lalu kemudian membawa kabur mobil curiannya Aksi pencurian mobil yang dilakukan si Dono pun terungkap cekider Sejumlah barang bukti mobil curian ditemukan polisi yang saat itu sudah berada di penadam mobil curiannya Namun sayang nih, si Dono masih dalam pencarian polisi Sementara pelaku yang merupakan penadam ini sudah diamankan polisi Berikut barang buktinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!